Selamat siang, Bapak-Ibu. Selamat datang kembali di acara Deta Sharing Pengelolaan Jurnal. Selamat datang kembali, Pak Freddy. Selamat siang, Bu. Selamat datang kembali kita pertemuan kedua ya, Pak. Lalu juga di sini ada Pak John Arnold yang nanti akan sama-sama memberikan pengarahan kepada kami-kami. Mungkin untuk saat ini kita sudah ada setelah 23 ya, Pak Edi. Mungkin kita bisa mulai saja. Mungkin dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita di sini masih diberi nikmat sehat. Walaupun masih via Zoom, tapi mudah-mudahan semua rencana yang akan kita jalankan untuk mendapatkan pelatihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, tanpa berpanjang kata mungkin akan lebih banyak praktek nanti ya. Akan saya buka mungkin dengan Pak Edi. Kepada Pak Edi Pur, silakan. Baik, terima kasih, Bu Fitri. Kembali lagi kami ucapkan selamat siang. Selamat datang, Pak Freddy. Terima kasih untuk hari ini. Dan juga Pak John Arnold yang bergabung juga bersama kita. Selamat datang, Pak. Dan juga Ibu Clara, Bapak-Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan Bapak-Ibu Pengelola Jurnal. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan siang hari ini kita akan lebih kepada praktek ya. Praktek pada pengelolaan OJS-nya nanti yang akan dibandu oleh Pak John. Mungkin ini Pak Freddy, setelah Pak John mempraktekkan, mungkin boleh juga ini dengan teman-teman yang jurnalnya OJS, baru OJS ini, untuk coba dituntun begitu ya. Bisa, bisa. Berarti tidak hanya Pak John mempraktekkan di OJS beliau, tetapi misalnya Pak Hari mempraktekkan di OJS-nya Pak Hari, kemudian dituntun oleh Pak John. Mungkin itu akan membantu. Jadi bukan hanya melihat ya kita, tetapi menerapkannya. Itu ya Pak Freddy, saya pikir ya. Tapi pertama tahu mungkin Pak John bisa inikan dulu langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin itu, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Freddy. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi. Pertemuan pertama kemarin sudah kita diskusi panjang lebar tentang tahapan-tahapan. Jadi nanti siang hari ini, saya memberikan kesempatan untuk Pak John menunjukkan bagaimana alur-alur sejak dari paper submission sampai dengan copy editing lah. Paling tidak tahapan-tahapan singkat. Tidak perlu terlalu detil. Karena nanti saya berharap ada teman-teman yang dari sana yang juga mungkin bisa menunjukkan tahapannya, kemudian ada kendala di mana atau kira-kira ketujuknya mau seperti apa. Itu mungkin nanti sama-sama kita diskusi dan Pak John mungkin bisa mengerahkan. Mungkin sebelum saya mulai, teman-teman di sana pakai OJS berapa ya? Jurnalnya OJS berapa ya kalau bisa tahu? OJS berapa Pak John? OJS 2.4.8.2. OJS 2. OJS 2 ya? Sudah, tidak apa-apa. Artinya prinsipnya sama. Kita kebetulan di sini memang OJS 3. Tetapi nanti Pak John silahkan dulu memberikan petunjuk bagaimana pengalaman kita dalam menghandle artikel sampai dengan tahapan copy editing lah. Atau sudah finalisasi. Kemudian kita kasih kesempatan ke teman-teman yang baru mau untuk OJS ataupun yang sudah tetapi mau praktek lagi kembali, silahkan. Oleh karena itu tanpa berpanjang lebar, bisa dikasih kesempatan Pak John untuk jadi co-host atau bagaimana begitu biar beliau bisa memandu dari tempatnya beliau. Kalau sudah silahkan Pak John langsung ambil alih sekedar menunjukkan saja tampilan jurnalnya seperti apa secara umum. Kemudian kalau ada artikel masuk, seperti apa. Selamat sore Bapak-Ibu. Ijinkan saya membagikan kami punya jurnal. Ini adalah tampilan. Biasanya kalau editor itu masuk akan tampilannya kayak begini. Ini ada satu artikel yang belum ditugasi ke reviewer. Saya jelaskan dulu, awal masuk submit artikel di jurnal. Ketika author dia login ke OJS jurnal, dia akan menemukan di sebelah kanan ini ada new submit. Dia akan klik, kemudian dia akan membaca aturan-aturan seperti lisensi copyright agreement, dan kemudian copyright. Dia akan baca dulu. Jadi ketika dia setuju, dia akan mengklik ini. Artinya aturan-aturan yang ada di jurnal ini dia sudah sepakat. Kemudian di seksi ini ada artikel. Dia pilih artikel. Kemudian ada checklist yang harus dia isi. Apakah sudah memenuhi atau tidak. Jika sudah memenuhi, dia akan checklist. Dia akan checklist. Nah, setelah checklist ini semua sudah terpenuhi, kemudian mungkin dia akan memberi komentar kepada editor. Sesudah itu, kemudian dia save dan continue. Saya tambahkan sebentar ya Pak John. Ya, silakan Pak. Kalau komentar kepada editor, itu dia menjelaskan sedikit tentang artikelnya gitu. Keunikannya apa. Artinya novelty-nya apa. Supaya jurnal juga akan mengerti bahwa ini tulisan yang bukan main-main. Lanjut Pak John. Ya. Saya lanjut. Kemudian dia akan save dan continue. Nah, dia akan masuk ke tahap berikutnya untuk upload file-nya. Jadi file-nya ini dalam bentuk .doc atau rtf. Kalau pdf berarti kita tidak bisa kutakatik dulu. Jadi dia masuk di artikel text ini. Kemudian dia akan upload file yang akan di-submit di OJS. Saya ambil contoh saja. Ini ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian continue. Nah, sesudah continue akan save dan continue lagi. Nah, di sini ada metadata. Metadata ini ada judul. Nah, waktu pengalaman kami mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MJI. Disarankan kalau untuk jurnal abad, judul ini kalau bisa jangan kapital semua. Jadi setiap kata itu huruf besar. Supaya ketika diambil oleh Mendele atau Sotero, di daftar pustaka itu tidak tulisan besar semua. Atau kapital. Kayak begitu. Jadi judulnya sebaiknya huruf setiap kata itu huruf besar. Jadi identifikasi cacing kayak begini. Kemudian subtitle ini biasanya kami menggunakan pakai bahasa Inggris. Dalam sini. Kemudian author juga memasukkan abstract. Ini wajib. Ada tanda bintang merah di sini. Kemudian metadata. List kontribusi ini. Terkadang author yang memasukkan ke artikel kami itu lupa untuk menambahkan anggota penulis. Mungkin karena tidak tahu apa. Menambahkan. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi biasanya saya masuk sebagai author untuk menambahkan anggota penulis itu di sini. Misalnya nama. Ini wajib diisi username dan last name. Kemudian email. Ini diwajibkan. Kemudian afiliasi. Kemudian sini dia sebagai apa. Misalnya sebagai author. Kemudian di-save. Nah, nanti otomatis dia akan muncul di bawah sini. Nah, berikutnya di tampilan bawahnya ini ada keyword. Keyword-nya diisi. Kemudian di sini diisi daftar pustaka. Referensi yang digunakan. Jadi dari artikel itu di-copy, dimasukkan di sini. Kemudian save dan continue. Soalnya ini karena tidak diisi, jadi saya isi dulu. Jadi kalau lebih dari satu penulis, kita harus tambah. Ya. Autornya supaya lengkap. Misalnya kalau ada empat, ya empat nama ke bawah. Kalau ada tiga, ya tiga nama. Seperti itu. Nah, selanjutnya konfirmasi ini kita finish. Nah, step ini sudah selesai untuk author. Jadi author akan menunggu informasi ketika ada pemberitahuan di web. Selanjutnya tugas dari editor chief. Dia melihat apakah artikel ini cocoknya siapa yang jadi editor. Pak John, sebelum ke sini supaya ini nggak lupa gitu ya. Tadi dari si author ya. Kemudian misalnya memang banyak yang terjadi, author entah malas atau nggak aware ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada penulisnya tiga. Di artikelnya ada penulisnya tiga. Tapi di sininya hanya satu. Tidak sendiri gitu ya. Terus yang saya tanyakan gini, Pak. Kalau misalnya seperti yang Pak John sarankan tadi, jadi kita yang kemudian masuk sebagai author dan menambah jumlah author sesuai dengan yang ada di dalam artikel si author. Ini juga terkait dengan yang disampaikan Pak Freddy kemarin. Misalnya, reviewer yang Gaptek gitu ya. Jadi kita masuk sebagai dia gitu ya. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan IP address-nya, Pak. Ini akan ini nggak ya? Ter-record nggak ya? Maksudnya kalau kita masuk sebagai author, artinya komputer yang kita gunakan sama ya. Dengan apa? Sebagai editor, sebagai author. Nanti ada masalah dengan IP address-nya nggak pada waktu di... Di Arjunaya. Iya. Waktu penilaian itu, Pak. Penilaian akreditasi. Itu gimana, Pak? Pengalaman kami, kami gunakan itu. Dan saya juga sempat bertanya ke... Waktu itu kami punya mentor, kami tanyakan. Ya, kami ada bermasalah ketika autor-autor ini tidak kuasai OJS. Dan lo pakai ini saja, log A saja. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Karena nanti asesor jurnal itu, asesor akreditasi itu hanya melihat di editor history sini. Mereka lihat, ini submit-nya kapan. Saya ambil contoh ya. Sudah di posisi copy editing ya. Posisi copy editing. Karena hanya ini yang dilihat. Ini, historinya. Apakah betul-betul mulai dari reviewer, kemudian... Eh, autor, reviewer. Kemudian copy editing itu. Apakah satu orang saja? Ataukah ada tim tersendiri? Jadi, asesornya melihat dari sini, Pak. Ketika di halaman Arjuna itu, kan nanti kita akan masukkan user dengan password untuk akses kita punya web ini. Tapi hanya sebagai editor saja. Sebatas editor. Tidak jurnal manager. Jadi, kemungkinan hanya ini saja yang mereka perhatikan. Apakah proses manajemen ini dilakukan atau tidak? Atau hanya satu orang saja? Kayak gitu, Pak. Ya. Baik, Pak. Soalnya, kemarin-kemarin khawatir ya. Khawatir mereka dapat mendeteksi IP yang masuk. Jadi, ini kan baru jadi editor. Tiba-tiba IP yang sama jadi autor. Betul. Jadi, itu enggak akan terdetek. Ya, pengalaman kami waktu mengajukan akreditasi sih tidak dipermasalahkan itu sih. Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi, posisi setelah dia masuk di sini, berarti posisinya ada di editor chip. Dia melihat. Ini kan belum ada tugas ini. Siapa yang ditugasi? Jadi, biasanya Pak Fredy yang masuk ini. Pak Fredy dia masuk melihat siapa yang ditugaskan. Saya ingin pakai Pak Fredy punya akun dulu. Biasanya saya pakai lewat sini. Sebentar, Pak John. Saya langsung ini. Tapi, pengalaman kami di sini, teman-teman, biasanya kami berlima. Artinya, saya memang chief editor tetap berlima. Tapi kami berlima, karena kami akan membagi-bagi tugas siapa yang nanti menjadi editor. Kemudian, kita sudah punya list reviewer supaya kita tidak berlama-lama begitu. Memang itu tetap tugas dari chief editor. Tetapi, dalam prakteknya, kalau kami di chief vet itu, kami berlima. Jadi, tim editor ini semua bekerja bersama-sama. Silahkan lanjut, Pak John. Jadi, ini saya masuk sebagai Pak Fredy. Kemudian, ini saya tugaskan artikel yang baru masuk ini. Kira-kira siapa yang jadi editor. Kemudian, ditambahkan. Di sini sudah ada list editor-editor yang akan digunakan. Misalnya, saya gunakan saya sebagai editor. Jadi, ini secara otomatis email-nya sudah ada. Nah, ini notifikasinya akan dikirim ke email editor tersebut. Aduh, agak kuang. Ya. Nah, ini sudah muncul nama saya sebagai editor. Nah, selanjutnya, berarti saya harus bertugas sebagai editor untuk artikel ini. Tugasnya Pak Fredy sudah selesai sebagai chief editor. Nah, biasanya kalau ini saya masuk sebagai saya. Saya lokal dulu sebagai Pak Fredy. Nah, saya masuk sebagai John Arnold dulu. Nah, ini saya bisa melihat artikel yang belum ditugasi. Dan ini adalah tugas saya yang harus saya kerjakan ini. Nah, tadi Pak Fredy sudah tugaskan saya sebagai editor untuk artikel ini yang tadi baru masuk. Saya buka. Nah, tugasnya saya pertama, saya download ini dulu artikel. Kemudian saya cek apakah sudah sesuai dengan template atau belum. Biasanya kami cek. Apakah sitasinya itu sudah ada di daftar perusahaan atau tidak. Itu kami cek juga. Itu kami cek juga. Kemudian terkadang juga editor melakukan turnitin sebelum kami kirim ke reviewer. Jadi, hal-hal yang seperti tipu-tipu juga kami, kata-kata yang kurang tulis, kurang huruf, kami juga periksa. Kalau masih ada kayak gitu, kami biasa kembalikan ke autor untuk diperbaiki. Jadi, biasa kita gunakan diskusi ini. Jadi, misalnya ini saya klik mohon diperbaiki. Ada kata-kata atau pustaka yang belum lengkap. Kita bisa menggunakan ini untuk komunikasi dengan autor. Nah, misalnya kalau sudah selesai dan sudah sesuai dengan template-nya JVET, artikel kami, sorry, jurnal kami, kemudian kami kirim ke reviewer. Jadi, kami klik ini. Nanti akan muncul. Dan ada artikel yang belum dibagi ke reviewer-nya. Ini sudah ya. Tapi, kalau biasanya kami di JVET ini untuk penentuan editor, kami adakan rapat. Kira-kira artikel, misalnya artikel A, cocoknya siapa yang jadi reviewer. Nah, ini belum ada reviewer ini. Nah, ini kami diskusi dulu, kemudian kami tentukan siapa yang jadi reviewer. Misalnya ini, jadi kita klik ini. Reviewer di pojok sini. Nah, ini daftar-daftar reviewer yang ada di JVET. Nah, misalnya kalau belum ada di daftar JVET sini, kita bisa buat reviewer. Kita masukkan dia akun baru di sini. Jadi, kita buat akun, nama, last name, kemudian user. User itu terserah. Saya biasa pakai ini, dia akan muncul otomatis. Kemudian email, dia lebih mahir di bidang mana, bidangnya apa, kemudian distansinya dari mana. Kemudian, kita tinggal masukkan artikel. Kalau ini biasanya otomatis. Nah, di kami ini ada review form. Review form ini biasa kalau untuk membantu reviewer sih, untuk menilai artikel yang akan direview. Jadi, kita pilih double blend, kemudian kita pilih form yang kita sudah siapkan. Kemudian, kita add. Ini kalau reviewer, ya belum ada akunnya. Tapi kalau sudah ada akun, kita tinggal pilih saja. Nah, kita tinggal pilih saja. Misalnya saya pilih ini. Kemudian saya select. Nah, nanti otomatis ada notifikasi yang masuk ke beliau punya email. Nah, biasanya kalau notifikasi otomatis dari OJS itu dia masuk di spam. Nah, terkadang reviewer, kita tanya ke reviewer, Pak, artikelnya bagaimana? Waduh, saya belum terima pemberitahuan. Ternyata ada di spam. Kita informasikan, coba Ibu periksa di spam. Oh, ya, ada. Hal-hal kayak begitu saya yang buat. Terkadang artikel itu terlambat di proses. Kemudian, saya ambil, pokoknya untuk reviewer satu, kita tambahkan kayak tadi, kemudian kita klik lagi untuk tambah reviewer yang kedua. Nanti akan tampil, saya kasih contoh yang sudah lengkap reviewernya. Nah, ini. Ini contoh reviewer yang sudah lengkap. Nah, di sini juga ada keterangan, ini satu sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian satu ini belum. Jadi, kita bisa klik ini untuk mengingatkan. Dan nanti notifikasi ini akan masuk di emailnya mereka. Kemungkinan besar akan masuk di spam. Di spamnya. Nah, terkadang perlu diingat juga, misalnya saat ini kan kita ada memanfaatkan Pablon itu untuk merekam jejak kerja kita sebagai reviewer maupun sebagai editor. Untuk reviewer, saran saya kalau editor itu untuk melihat ini, kinerjanya ini. Terkadang hanya sampai sini langsung dia. Jadi, kita klik ini dulu. Melihat pekerjaannya. Ini yang form yang tadi kita sudah siapkan. Ini komentar-komentarnya. Kemudian ini rekomendasinya. Misalnya rekomendasinya ini. Kita confirm. Kemudian kita jangan lupa klik ini. Text reviewer. Kenapa? Ini nanti akan terkirim ke email mereka. Email reviewer. Email reviewer ini biasanya dilanjutkan ke Pablon. Nanti diverifikasi. Kemudian akan terekam. Terekam jejaknya sebagai reviewer. Nah, jangan lupa text reviewer. Nah. Aduh, maaf. Ini agak kelabat jaringan-jaringan. Nah, kalau sudah kayak begini, berarti kita tunggu reviewer satu komplit dulu, baru kita kirim ke atau kita meminta perbaikan dari author. Jadi, kita bisa klik ini. Nah. Ini otomatis kita kirim ke author. Nah. Kemudian kita tambahkan saran-saran yang dari form yang sudah diisi oleh reviewer. dia akan muncul di bawah. Nah. Untuk misalnya detailnya sudah oke. Kemudian abstractnya ada saran-saran. Kayak-kayak gitu. Nah. Kemudian kita record editor. Kita klik record editorial. nanti dia akan masuk ke akunnya editor. Saya akan buka lagi akun editor. John, bisa kembali lagi ke yang tadi dulu kan? Sebentar. Oh, oke. Saya jelaskan sedikit yang kemarin kita diskusikan. Yang tadi ada overdue itu yang reviewer. Oh, ya. Ibu Bapak coba perhatikan tampilan ini. Nah, kalau kita lihat reviewer pertama sudah komplit. Tapi reviewer kedua overdue. Artinya dia sudah melewati durasi waktu yang kita berikan. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Kalau kita punya cadangan reviewer dari dalam, ya sudah kita batalkan saja ini reviewer kedua. Kita langsung menuju ke reviewer kita yang intern. Mengapa? Supaya proses ini dia bisa berjalan dengan baik. Karena kan kita kasih waktu dua-dua minggu ini. Nah, kalau kita masih menunggu reviewer kedua, sementara reviewer pertama sudah oke, jadinya kan pekerjaan kita terkendala begitu. Karena si autor atau si penulis ini harus melengkapi komentar dari dua reviewer. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin ke ibu bapak itu. Kalau memang kondisi seperti ini, silakan pengelola jurnal mau mengambil ahli dengan menyerahkan ada ke reviewer baru. Ataupun pada kondisi tertentu, kemudian ada jarak yang terlalu jauh antara saran dari reviewer dua dan reviewer satu, ya kita bisa tambahkan satu reviewer untuk menjadi jembatan. Tapi ini kasus untuk reviewer yang kedua yang belum memenuhi persyaratan untuk mengembalikan hasil reviewnya. Kita bisa ambil ahli, kita kirim ke reviewer kita yang intern. Terima kasih Pak John, silakan dilanjut. Saya lanjutkan lagi, jadi misalnya kalau ini sudah lengkap, kemudian kita klik ini sebagai editor ya, kita klik ini, ini akan terkirim otomatis ke akunnya ini, autor. Jadi saya ambil lagi satu contoh untuk yang sudah ini saya ambil contoh saja ini. Nah ini saya masuk sebagai autor ini. Nah tampilannya kayak begini, ini dia punya pekerjaan, dia klik posisinya di reviewer. Di sini ada notifikasi. Ini sudah sering kami ingatkan tapi ya, auturnya. Perhatikan ini yang terbaru. Nah, nanti di tampilan autor itu akan muncul umel kayak begini. Saran-sarannya kayak gitu. Kemudian artikel yang yang dikirim editor ke autor itu, dia akan muncul di sini. ini dari reviewer 1, ini reviewer 2. Biasanya begitu. Nah, nanti ketika sudah autor itu dia download, kemudian dia upload di sini. Dia upload di sini, akan muncul lagi di di halaman editor. Misalnya saya ambil yang sudah posisi copy editing ya, supaya bisa. ini artikel yang sudah diperbaiki oleh autor, di depannya itu ada toolset autor, berarti itu dari autor yang sudah diperbaiki. Artinya sudah dikompilasi dari reviewer 1 dan reviewer 2. Nah, di sini editor bisa cek, bisa download, kemudian cek apakah sudah sesuai dengan saran reviewer atau belum. Dan mungkin diperhatikan juga saran dari, apa, rekomendasi dari reviewer. Apakah dikirim kembali ke reviewer ataukah diterima dengan cara diperbaiki. misalnya kalau sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, kita bisa lanjut ke mungkin ke turnitin melihat apakah sudah kesamaannya itu di bawah. Minimal 25 persen, maksimal 25 persen. Kalau sudah oke, kemudian kita kirim ke copy editing. kita kirim ke copy di sini bisa. Silahkan. Ibu Bapak bisa lihat tampilan reviewer sini, kalau lihat, ada tiga. Ada Sri Iryaningsih, ada Erwin-Erwin, ada Hairless Basri. Ini yang kami berikan contoh. Sri Iryaningsih ini akhirnya decline, artinya dia tidak melakukan review, sehingga yang muncul bahwa hanya dua, Erwin-Erwin dan Hairless Basri. Jadi WWN itu ada di tangan editor ya, Ibu Bapak melihat, ini kita berupaya supaya keberlangsungan jurnal ini dia jalan dengan baik, sehingga setiap kali kita penerbitan, kita tepat waktu, dan proses editing dan reviewing itu juga jalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Maksud saya menunjukkan ini supaya kita ada gambaran, oh ternyata ini yang dijelaskan kemarin itu seperti ini. Terima kasih Pak John, silahkan dilanjut. Ya, nah kalau sudah sampai di sini, berarti ini sudah bekerjaan redaksi dari jurnal, karena sudah seperti itu Pak kayaknya. Jadi waktu itu kita di jembatannya lewat Bu Arum. Saya lanjut. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Silahkan. Silahkan. Boleh bertanya. Itu Pak, yang masalah di clean itu, dia itu sebetulnya menjawab tidak bersedia mereview atau memang sudah melewati batas waktu harus merespon tapi tidak direspon. Tadi kalau yang Ibu Sri ini dia tidak bersedia. Tadi saya lupa informasikan. Ibu Sri ini dia tidak bersedia sehingga kita menggantikan yang lain. Ada yang posisinya kita ganti. Nanti saya akan tunjukkan, saya harus cari dulu. Kalau posisi ini dia tidak bersedia untuk mereview artikel ini. Apakah tidak sesuai dengan tidak punya bidang atau apa. atau kesibukan ini kurang tahu juga. Ini decline ini karena beliau tidak setuju mereview artikel ini. Gitu Pak. Pak, kalau boleh saya juga lanjut bertanya ya terkait resiur ini. Ya, silakan Pak. Ketika dia berhalangan, Ibu Sri ini berhalangan terus digantikan dengan yang lain, kan tadi kita kalau dalam runtutannya ada waktu dibatasi waktu. Sebetulnya waktu itu juga berpengaruh pada proses akreditasi. Jadi, kan kita sudah menjatuhalkan untuk proses reviewer seminggu atau dua minggu. Editor seminggu. kan nanti kalau dilihat tim auditor akan melihatkan runtutannya itu, kan ada jadwalnya. Apakah tanggal-tanggal itu jadi acuan juga bahwa sebagai poin penilaian? Ya, artinya kan penilaian asesor ini melihat apakah artikel yang kita kelola ini dia pastrik dengan jadwal yang sudah disesuaikan. Nah, makanya editor ini juga tidak harus serahkan langsung ke reviewer. Kita harus kasih ingat reviewer terus. Bu, ada ini tolong cepat karena batas waktunya hanya dua minggu. Itu memang editor punya tugas untuk mengingatkan reviewer, Pak. Begitu. Baik, Pak. Ya. karena itu kami biasanya bukan hanya per email saja ya. Kami minta nomor HP. Jadi biasanya kami WA juga. Pokoknya kami susur terus supaya jangan sampai keteteran gitu. Tapi ya itulah memang tugasnya editor. Silakan, Pak John. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau ini sudah sesuai dengan template dan saran reviewer, dia akan kita kirim ke copy editing. Kalau masih belum ya kita kirim lagi kayak ini. Misalnya tadi rekomendasinya kirim kembali ke reviewer. Kita press admit lagi untuk reviewer. Kalau misalnya ada perbaikan kita klik lagi yang ini. Perlu diperbaiki. Nah, kalau misalnya sudah tidak berarti kita langsung send to copy editing. ini posisinya copy editing. Ini baru masuk di copy editing. Biasanya di copy editing ini ya kita mulai menyusun draft untuk tata letaknya. Dia punya apa headernya bagaimana kemudian pokoknya draft untuk setiap di-publish begitu. saya ambil contoh yang sudah publish. ini kebetulan sudah oke sudah disesuai dengan kami punya ini. Di sini kita sesuaikan dia punya template dengan sesuai dengan kita punya ciri khas artikel ini. Tata letaknya ya kayak begini. Kita akan kirim kembali ke autor untuk memeriksa apakah sudah sesuai atau belum. Nah terkadang pada saat tata letak ini mungkin ada keterangan-keterangan gambar yang bergeser. Pengalaman kami kemarin seperti artikel mengenai monopuler itu ada bergeser sedikit kami coba konfirmasi ke autor apakah ini sudah betul apakah sudah sesuai atau tidak beliau pastikan lagi kemudian kami perbaiki. Setelah diperbaiki kami jadikan ke apa tampilan yang sudah siap untuk dipublish. Nah tampilannya kayak ini. nah ini yang sudah siap untuk dipublish. Kalau sudah oke kemudian kami PDF-kan. Jadi waktu kami pelatihan itu disarankan ini harus ada. Jurnal jurnal kemudian edisi edisi kapan banyaknya halaman kemudian ISSN yang penting ini sih elektronik ini ISSN kalau tidak begitu terlalu dituntut sih. Kemudian kami tambahkan legalitas sini kemudian crossmark kemudian DOI di sini punya tampilan sesuai dengan kita punya ciri khas begitu. Nah ini sudah oke kemudian kami PDF-kan kami masukkan ke schedule for publish. Kita klik ini kita masukkan schedule-nya kapan. Jadi ini kita sudah buat dulu. Kita schedule-kan kemudian halamannya berapa tanggalnya kemudian lisensinya kalau sudah kita save kita tinggal siap di publish-kan. misalnya kalau sudah terlanjur di publish kemudian ada yang mungkin halamannya ada satu yang kosong terus kita mau edit kita bisa mengedit kemudian kita ganti file-nya di sini. Mungkin begitu Pak nanti kita mungkin banyak diskusi kalau saya kembalikan ke Pak. Terima kasih. Pak John tadi sudah memberikan gambaran step-by-step walaupun memang tidak terlalu ini, tapi paling tidak ada gambaran ketika kita bertindak sebagai penulis, kita bertindak sebagai editor, dan kita bertindak sebagai reviewer, seperti pengguna web yang kemarin sudah sama-sama kita diskusikan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kalau memang juga ada tampilan dari teman-teman di UPJ yang mau di-sharing, mungkin kalau ini lebih bagus juga supaya kita sama-sama lihat kalau memang ada yang perlu kita bukan tingkat karena kita perbaiki atau mungkin ada yang belum mengerti seperti apa supaya mumpung ada Pak John, bisa kita sama-sama sharing. Saya selanjutnya memberikan waktu kepada Pak Edy. Silahkan Pak Edy. Terima kasih Pak Edy. Pak John, Pak Edy, mungkin dari teman-teman terutama yang akan meluncurkan jurnal baru. Jadi yang Pak John sampaikan tadi itu terkait dengan jurnal yang sudah ada. Jadi proses editing dan sebagainya. Mungkin juga perlu Pak untuk teman-teman yang akan kelola. Ini jurnalnya baru mau naik. Jadi belum ini. Jadi sedang membangun rumah. Bukan rumahnya ya. Maksudnya database awalnya, reviewernya siapa, kemudian editornya siapa. Nah itu di otak-atik di situ yang masih belum ini ya. Saya tidak tahu pelatihan kemarin sudah menguasai belum gitu. Atau mungkin siapa Pak John Pak Joanes atau Pak Harli atau dari Pak Kukman ada yang mau ini. Maksud saya bisa share OGS-nya masing-masing dan kemudian nanti bisa dipandu oleh Pak John. Jadi sekali jalan, pelatihan ini jalan, kemudian nanti hasilnya sudah selesai. Kita punya gitu loh maksud saya Pak. Silahkan saja. Kalau ada teman-teman yang mau ini. Saya dulu deh. Pak Siregar, mari silahkan. Jadi kan kami memang baru setting ya OGS-nya. Nah ini kan saya jadi jurnal manager gitu. Iya. Jadi yang kami pikirkan untuk awalnya apa langkah-langkah apa dulu gitu Pak yang harus dilakukan. Apakah kita meng-input sebelum kita apa announce atau kita beritahukan kepada publik gitu ya bahwa ada jurnal kita ini langkah-langkah awalnya sebaiknya apa dulu apakah kita bikin formatnya dulu siapa atau kita isi dulu gitu siapa yang mau jadi reviewer siapa-siapa gitu calon-calon reviewer-nya ini saya lagi step-stepnya apa dulu yang misalnya mau dilakukan gitu ya karena kami cuma baru setting OGS aja itu Pak mungkin bisa diberikan saran. Mungkin Pak sudah punya ISSN ya? ISSN belum Pak. ISSN dulu ya? ISSN dulu kemudian mulai menyusun tim editor board editor ya board editor kalau board editor ini kami memanfaatkan kolega-kolega yang ada di mantan-mantan teman sekolah dulu kayak gitu supaya editor di dalam kita punya jurnal itu tidak dari dalam kita punya kampus aja bisa dari luar kayak gitu kemudian untuk reviewer ya ini hanya sebagai tips aja untuk menambah reviewer kita minta untuk auto siapkan ya kita siapkan jadi kita rekomendasikan tolong siapkan reviewer kalau bisa ya dari luar jangan di dalam kampus misalnya di Unipa jangan sampai kayak gitu kalau bisa dari luar Unipa maksudnya auto mencari reviewer untuk papernya dia gitu Pak? betul tapi jangan ditulis di OJS Pak kita itu jangan itu hanya tips aja untuk menarik ini reviewer masuk di kita punya ini apa sebagai kita punya reviewer ada juga kita bisa searching di Cinta kira-kira oh ini Pak kira-kira bisa jadi reviewernya kami nih kita hubungi kalau bersedia kita masukkan hanya tips aja Pak Yohanes mungkin saya tambahkan sedikit mengapa kita meminta penulis untuk menyediakan reviewer supaya kalau ada keterlambatan itu itu tinggal dia yang menghubungi reviewernya gitu bukan kita gitu kalau enggak nanti tugas kita tambah berat belum pikir kalau lah jurnal mau pikir reviewer yang di luar itu sebenarnya pertama kemudian yang kedua karena kita juga perlu variasi reviewer kan enggak bagus lah kalau semua reviewer dari dalam kampus kita nah kalau kita punya variasi reviewer artinya kita punya banyak koleksi katakanlah dalam tanda kutip jika ada reviewer satu berhalangan tetapi ada yang lain mungkin kita bisa manfaatkan itu itu sebenarnya trik-krikti kita saja supaya kayak tadi kalau satu menolak kita punya cerangan atau satu overdue kita ganti itu sebenarnya jadi semakin banyak koleksi reviewer akan semakin bagus sebenarnya sekalipun reviewernya enggak tahu kalau dia di koleksi gitu terima kasih Pak Brady ini terkait dengan budaya orang kita ini ya ini agak was-was juga budaya orang kita orang Indonesia ini ketika si editor apa sorry author itu menentukan reviewer mengusulkan reviewernya dan kemudian ketika si author melihat di OJS statusnya sudah under review kemudian si author ini menghubungi si reviewernya Pak tolong ya Pak ya dilolosin ya itu Pak itu masalahnya Pak nah kalau misalnya bagus oke enggak apa-apa ya artinya kan ada proses editing ya dan sebagainya tapi kalau sebenarnya artikelnya itu enggak layak gitu tapi dua reviewer yang ditunjuk dan kemudian kita kita tugaskan itu apa namanya merekomendasikan untuk publish nah itu yang kita repot gimana Pak untuk hal itu Pak makanya Pak kita sarankan author itu ada kualifikasinya Pak pertama dia harus ada ID Skopus pertama yang kedua dia harus dokter yang ketiga bukan anggota dari artikel tersebut artinya artinya bukan penulis begitu Pak iya Pak kualifikasi itu oke Pak cuman yang hubungan personal Pak yang kadang-kadang itu mengalahkan mengalahkan rasionya gitu gimana itu Pak artinya si reviewer itu kan juga terasa terbeban waduh saya sudah tulis banyak di jurnal internasional baru saya review artikel kayak gini kan juga nama baiknya juga dari ini terbawa Pak kayak begitu mudah-mudahan Pak jalan memang kayak kayak koin ini koin dia punya dua sisi di satu sisi memang kita memerlukan itu supaya prosesnya jalan baik tetapi kita juga kan punya itu yang saya bilang Pak nanti kan ini menjadi bahan penilaian dari kita pengelola jurnal kan kalau modelnya seperti ini ya mungkin say goodbye saja untuk yang pertama oke selanjutnya terserah Anda gitu kan tapi paling tidak namanya kalau sudah dihubungi untuk menjadi reviewer saya juga lihat sekarang kan orang Indonesia sudah banyak kemajuan mereka sudah mau mengikuti aturan-aturan yang ya dan kita berharap kita tidak ketemu kasus-kasus seperti itu semoga saja iya Pak tapi kalau hal-hal yang di luar jangkauan kita ya mari kita berdoa bersama-sama supaya itu jangan terjadi silakan Pak Reddy terima kasih terima kasih Pak John Pak Reddy Pak Hari mungkin Pak Hari OCSnya sejauh mana Pak Hari? Pak Hari mana ya? Pak Hari mental Pak karena laptopnya tapi nanti masuk lagi tapi ini belum join lagi ya apa namanya sistem informasi siapa ya yang pegang OCSnya? Pak Agung Pak Chan dan Pak Rufman Pak Chan dan Pak Agung belum Pak Edi baru dapat ID-nya kemarin baru dapat tapi tadi baru lihat saja masih apa namanya template standar sekali dan mungkin masih mencari case kidding style sheet CSS-nya yang cocok karena kita di 2.4-2.8 tadi sudah agak lama kita coba cari dulu baru coba diisi cuma mungkin kalau boleh saya melanjutkan pertanyaan Pak Johannes tadi ke masalah yang harus dilakukan pertama itu di PED jadi kalau memang pertama ISSN mungkin terlalu berat juga buat kita karena pada saat kita datang ke LIPIMU daftar ISSN itu diminta sudah ada dulu sudah ada dulu satu terbitan jadi tidak bisa kita pakai ISSN kalau tidak ada evaluasi tidak dilihat oleh mereka menjelaskan kita artinya sebelum ISSN kita mesti bergerak dulu nyusun dulu membuat dulu template yang standar harus ada isinya dulu lagi paling tidak 5 baru bisa dikasih ISSN itu itu yang gak berat apakah mungkin kita bikin 5 pertama itu dummy dulu atau gimana gimana Pak Jan atau Pak Fredi ya kan kalau untuk pengajuan ISSN itu minima 5 artikel Pak 5 artikel dulu kemudian kita ajukan untuk mendapatkan ISSN ya artinya kan harus sudah jadi dulu ya sudah lengkap dulu sudah diisi 5 dulu dengan proses yang harus diperjalan baru kita bisa datar ISSN berarti itu sudah selesai dulu jadi kita bisa mengajukan dan mungkin agak susah juga agak susah juga untuk penulis pertama 5 itu jurnal yang tanpa ISSN itu agak berat juga mungkin ya ya memang awal-awal kami ketika menjalankan jurnal ini memang tersiok-siok Pak bahkan sebagai seperti penggemis Pak kita minta ke sana kemari artikel yang datang juga kita rombak lagi ya memang pekerjaan tidak muda sih ya perjuangan awal memang susah Pak jadi 5 artikel kita ya waktu itu pengalaman saya dengan Pak Fredi yang urus kemudian ditambah teman-teman yang baru pulang sekolah ya kami berdua ada artikel masuk kami rombak-rombak kemudian kami submit ke OJS kemudian sudah terbit satu artikel kami ajukan ISSN-nya nah pada 2 tahun kemudian kami ajukan akreditasi memang perjuangan awal itu susah Pak Pak John Pak John yang bilang susah nanti ini mematikan semangat oh membutuhkan perjuangan itu kata-kata yang mematikan semangat Pak John bilang susah ini teman-teman baru mau mulai program data sharing saya gagal ini kalau masa santinya jauh-jauh ufuk-umur ke ufuk parah yang bisa bikin apa-apa Pak John jangan bilang susah butuh perjuangan dan perjuangan itu harus perjuangan bersama bukan hanya perjuangan sendiri itu yang perlu memang kemarin saya bilang perlu komitmen memang Ibu Bapak perlu komitmen tetapi memang pada awalnya akhirnya kami pengelola jurnal sendiri yang volunteer cari skripsi-skripsi mahasiswa yang mana yang ini oke kita mainkan tetapi memang pada awalnya kita nggak peduli dengan pembiminya siapa kau ini kita yang tulis kok tapi memang sedikit ada konflik-konflik tapi kita bilang sabar dulu kita masih pasang kuda-kuda untuk lompat ke tahap berikut begitu sekarang kita kita tidak peduli dari dalam kamu memasukkan yang nggak dari luar sekarang sudah berjibun masuk ke kita sebenarnya jangan pikir susahnya dulu kita enjoy-enjoy memang itulah jadi Pak Rufman jangan khawatir coba saja dulu silakan Pak Hedy dan teman-teman kalau ada lagi ada lagi Pak ini Pak Hary sudah ada oke kalau nggak ini mungkin Pak Hary sudah ada Pak Hary gimana Pak untuk OGS-nya siapa mana bisa di ini Pak ya terima saya siap juga silakan Zoom-nya jadi sebenarnya tadi sudah kita pernah lakukan waktu menerbitkan spesial issue karena memang sudah jadi ya OGS-nya jadi kita tinggal ini saja tinggal menjalankan seperti itu yang OGS Bapak yang apa yang jurnal yang mau diluncurkan sudah ada Pak oh sudah ada sudah ada maksud saya coba kan masih mau baru mulai dari awal supaya ini dapat masukkan dari Pak John Pak Freddy untuk bangunan OGS awalnya seperti apa jadi itu Ibu Bapak tidak usah khawatir di dunia ini kalau kita khawatir kita tambah pendek hidupnya jadi jangan khawatir ada apilah dengan senyum kita punya istilah disini kalau senyum yang marah-marah pun langsung wah klepek klepek dia yang gak bisa bikin apa-apa kalau kita sudah masukkan senyum siapa yang mau lawan senyum ya kan sedangkan Pak Hary apalagi senyumnya Pak Freddy ini manis sekali biar kulit hitam tapi giginya putih yang ditunjukkan kan Pak Eddie kan gimana ini agak lama komputer saya sebentar Pak oke saya dulu deh kalau gitu Pak John jadi tadi terkait dengan yang ini Pak John apa yang ke itu ke siapa namanya ke autor ya jadi kayak case-nya ini pakai OGS 2 ya case-nya ini Pak John review 1 kan merekomendasikan atau resummit ke tempat lain ya sementara review 2 ini resummit untuk direview kembali nah ini artinya dari 2 ini udah lah kayaknya panjang ini jadi kita tolak gitu kan ya nah terus kemudian kita mau decline ya kita sudah status decline tapi ketika kita mau email yang yang Bapak tadi contohkan ini kan sebenarnya ada ada itu ya ada catatan dari reviewer ya betul jadi gini Pak jadi ketika kita otomatis ini gak kekirim ke si autornya jadi kami itu ada form dan kemudian nanti dilapirkan di dalam emailnya form yang mengisi ini nah yang model Bapak tadi misalnya kalau kita kasih misalnya ini ya dikirim penulisnya ya nah model Bapak tadi kan ditambahkan di bawahnya ya mungkin yang ini ya import kita import Pak dia gak masuk Pak komentarnya hanya begini Pak sehingga kami harus manual ada formnya kan jadi kita isi form itu kita lampirkan nah kekis ini gimana Pak kira-kira Pak aduh ini masalahnya OJS 2 ya apakah kita harus ganti OJS ini Pak ini kalau misalnya kita ganti OJS ganti OJS 3 kira-kira proses berarti kan ada ini ya migrasi ya iya migrasi ini akan susah atau enggak ya apa otomatis atau harus ini lagi ulang gitu ulang kan setengah mati setengah mati betul atau bikin alamat baru kan Pak bisa kan nanti di apa di about jurnal atau history jurnal itu kita jelaskan ini adalah web terbaru dari jurnal jadi ada dua ini yang berbeda Pak ya dua apa dua alamat yang berbeda tahun sekian sampai tahun sekian di alamat ini tahun sekian sampai tahun sekian di alamat ini ya betul daripada kerja kerja tapi kita belum belum online waktu itu ya ya belum kita masih belum online ya itu kita masih yang hard copy jadi tapi akhirnya kita memasukkan hard copy itu ke dalam edisi yang lama-lama gitu jadinya ya makanya pikir ini seharusnya kita ganti OCS3 misalnya tapi itu kita mikirnya kalau tidak otomatis migrasi kita ini tidak seperti Pak Freddy berapa enam tim tadi ya Pak ya kita itu prinsipnya hanya chip editor dan editor manager hanya dua orang Pak saran saya ditampok Pak paling sedikit lima saya bilang kemarin paling sedikit lima nampas jadi editor di dalam web di dalam web kita itu prakteknya ya hanya nama di sana untuk ini ya sama Pak kita juga begitu ini soalnya Pak kerja apa kerja bakti sih ya gue bunuh ya oke Pak Hari gimana Pak Hari oke silahkan Pak sudah bisa terlihat oke mantap nah ini yang sudah kita coba kotak atik yang ini untuk OJS nya jadi sampai hari ini kita baru bisa sampai di sini jadi sampai di bagian home nah ini kita sudah coba mengisi kemudian di bagian kebautnya disini nah ini saya mencari cara untuk bisa ada penuliskan tim editor reviewer seperti itu tapi ternyata baru ketemu hanya bagian kontak disini seperti ini yang baru bisa diisi kemudian editor timnya sudah bisa kita ini nah ini oh ya akan ditambahkan satu dosen lagi dari DKP nanti saya coba tambahkan karena seperti ini masukkan editor ini dari ini ya dari awalnya ya Pak mungkin saran untuk editor ini jangan banyak dari dalam Pak kalau bisa ditambahkan dari luar juga oh begitu ya setiap setidaknya dari luar itu 60% Pak oh begitu dari jumlah editor memang ada sedikit kendala ini Pak kalau dari luar ini tidak bisa secepat rekan sesama ini ya sesama prod sorry ini editor board ya Pak bukan ini editor board tim editor jurnal kayaknya Pak Jon tim editor jurnal kayak kita gitu nama orang nanti harus dibentuk editorial board nya siapa gitu kan itu belum belum ya kalau editor board nya kesaran saya kalau bisa dari luar agak banyak kalau bisa 60% dari total itu baru yang mengelola internal jurnal ini yang pengelola kayaknya Pak Jon kita coba nanti fokus masuk cukupnya kemarin saya coba masukkan seperti ini nomor di sini untuk yang lain-lainnya belum kita isi karena masih bingung kita menisih cari ini Pak ini Pak Arie tambahkan tim reviewer itu dimana Pak menambahkan reviewer itu dimana ini OJS2 ya saya coba saja dulu sudah login dulu Pak Arie login dulu Pak login bukan sebagai author ya sebagai editor ya sebagai administrator ya nah ini jadi manager page-nya disini jadi saya coba di bagian setup di sini tapi itu tidak ada yang bisa untuk masukkan coba detail Pak detail seperti ini nah jurnal title ini principal contact oke principal contact sudah saya isi technical support ini email email nya ini sponsor ini lebih di siapa ini saya juga belum begitu mengerti ini itu bisa diisi lembaga-lembaga itu gak pengen kerjasama dengan jurnal misalnya asosiasi apa yang yang punya afiliasi ke kita kalau ada kerjasama seperti kami keternakan itu kan kerjasama dengan ISPI ikatan sarjana keternakan Indonesia Papua Barat itu kami masukkan kemudian ada ikatan perspektif untuk kami masukkan support ini lebih ke arah apa ini yang menyiapkan ini finansial ini jadi mungkin fakultas apa gitu di UPJ gitu atau prodi apa gitu itu di metadata Pak tidak salah ini ini kita masuk di ini ya coba metatech kita di google cari kemudian nanti bisa kita copy kesini ada ada punya ini sebenarnya hanya untuk membantu ketika orang share jurnalnya kita itu otomatis untuk mempercepat saja dia nanti bisa cari ada itu metatech ada di web yang siapkan itu membantu untuk cari 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 metatech itu jadi jurnal history bisa kita jelaskan kapan diterbitkan kemudian kapan mungkin ada sempat ganti nama atau apa kalau jurnalnya kami kan pertama namanya Walabi terus berkembang jadi jifet itu kami jelaskan disini di story situ gitu Pak selanjut ya oke kalau polisi itu kan berkaitan dengan aturan-aturan ya kalau misalnya oke review review polis ya itu bagaimana kalau pengalaman kami kami juga nyontek-nyontek di jurnal lain gitu kami menyesuaikan dengan ini jadi gak usah kekek dengan bahwa kita ini harus tidak kalau pengalaman kami kami lihat dari beberapa jurnal kemudian kami kompilasi gitu mana kira-kira yang cocok kemudian kita masukkan disitu kemudian ini standar review proses ini bagaimana itu kan melalui OJS ya Pak ya ya jadi standar review proses ya ya melalui itu kan kemudian disini disetting untuk 4 minggu ya kemudian jika reviewer tidak merespon berapa hari gitu diingatkan kembali gitu ini tidak bisa saya ini kenapa Pak mungkin kalau Bapak pilih yang di bawah ini mungkin ini akan coba cerit saja disini oh tidak ya oh berapa minggu bisa saya ubah tapi disini tidak bisa berarti klik ini dulu Pak centeng dia centeng dulu mungkin tidak bisa ya tidak bisa ini tidak bisa di checklist disini mungkin gimana itu harus saya admin Pak hari ini kan karena sesuatu dengan biak kalau mungkin Pak ya saya admin bisa merubah itu Pak hari bukan saya admin ceritanya coba ke itu Pak hari ke mas head kemana Pak kembali ke jurnal manager kan ini tadi Bapak mau ini ya mau buat reviewer ya tadi coba ke user home ya ke itu kemudian ada mas head Pak ini users ini sections itu tidak di atas di atas ada di roles bawah reviewer tidak tidak itu kalau kita mau tambahkan apa akun user untuk ini dia sebagai reviewer atau sebagai author biasanya di management text kalau di system plug-in bisa tidak di sistem plug-in paling bawah ini ada block plug-in ini Pak klik itu coba di 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 block block plug-in yes kita cari turun lagi Pak biasanya ada block tidak ada ya kembali lagi Pak kayak 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 plugin ah plugin manager biasanya ada untuk menambahkan ini sih generik coba Pak generik ada custom custom block custom block custom block ini ya custom block manager pak ya coba itu pak enable enable bisa bisa ditambah nanti kembali kembali turun Pak satu oh update ya dulu memang saya sempat ini ya kota katik ini cuma sudah lama sekali jadi sudah agak lupa biasanya untuk dia tambahkan ini Pak tambahkan block untuk ditampilkan di depan atau coba di masjid Pak bisa nambah dari sana nggak ini ya iya bawah iya disitu bisa di create misalnya editor team siapa good reviewer siapa bisa nggak itu tadi sudah ada pilihan ya Pak ya saya coba coba waktu itu Pak seperti itu di save dulu bisa nggak itu terus di edit 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 bukan edit mungkin ya di apa membership membership klik ya di bawahnya itu member oke itu bisa dimasukkan saya harus masukkan dulu tapi disini reviewer kita yang mana jadi memasukkan namanya gimana disini Pak reviewernya udah masuk belum Pak udah di yang di dia kalau waktu itu Pak coba diketik disitu itu first name siapa oke coba disini ya kemarin itu ya ada kembali ke sini ya lock out lagi oh Bapak ngisi reviewer itu kan di media kala bukan di jurnal ini Pak belum masuk jadi harus disiapkan dulu kayaknya ini disiapkan listnya jadi sebelumnya hari ini Pak hari ini untuk latihannya mengelola spesial isu di media kala jurnal jadi bayangan beliau itu reviewernya udah disini padahal di OCS yang satunya gitu ya benar nah ini cara saya memasukkannya bagaimana Pak disini Pak apakah sama untuk menambahkan nama reviewer kan kalau yang di media kita ditambahkan waktu itu oleh Mas Heri ya udah dimasukkan begitu nama-nama reviewernya harus dimasukkan dulu coba tadi Pak yang reviewer yang sudah ada itu hanya coba aja kan belum jalan OCS misalnya Bapak pilih dari siapa tadi ada Pak oke 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 halo nantar member Pak membership bukan itu Pak ya nama saya sendiri coba ya misalnya tambahkan siapa itu terus kemudian di edit Pak mungkin skopusnya id skopusnya dimasukkan disitu coba disimpan dulu aja ya tidak ada untuk menyimpannya Pak tidak untuk menyimpannya dimanain cobek dulu Pak edit profile atau Pak oh disini ya profile ya ya user biasanya di bawahnya lagi tidak ada ya sudah nanti itu diisi Pak sekarang disiap aja Pak kalau mau rubah apa user apa aku jadi ya passwordnya itu kan harus repeatnya itu bapak harus isi lagi saya cancel dulu ya Pak anggap tapi sudah 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 kita parah ok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk tambah akun reviewer itu dengan carian tadi. Kalau misalnya dia baru, kita tinggal klik itu. Create new reviewer. Nah, ini bisa ditambah di sini, Pak. Yang 25 tadi, Pak. Itu title-nya misalnya, misalnya editor team. Ini kan bisa ada tambah add about item. Ini bisa ditambah terus ini. Jadi itu editor team, kemudian setelah diisi kontennya itu nama-nama, kemudian di add about item, di klik lagi. Ini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan. Saya klik di sini, Pak. Ini, kenapa ini Pak? Seringnya balik lagi ini, Pak. Aduh, kalau bagiannya itu saya kurang tahu, Pak. Itu sudah orang komputer, boleh. Ya, komputernya saya mungkin, Pak. Nah, ini sudah saya masukkan, berarti nanti akan ada... Ditambah di bawahnya, Pak. Misalnya, editorial board. Di add, add itu, Pak. Add about item itu. Add about item itu. Sudah bertambah, Pak. Sudah bertambah. Langsung bisa dilihat, Pak. Ya, kalau sudah di-save bisa, kayaknya, di luar. Coba kita cek dulu, apakah tambahan tadi kelihatan. Bukan di situ, Pak. Yang di atas, Pak. Oh, ya. Mau save, ya. Ya, bisa. Ini anggap sudah selesai, Pak, ya. Saya kembali ke home, mungkin, ya. 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 Baut. Baut. Oh, editorial team itu sudah ada, Pak. Review your team, ya. Benar, ya. Tapi kalau di situ kan aturannya, Pak. Kalau bisa itu, kalau bisa pindah. Sampai dipindah. Di kanan itu, Pak, ya. Misalnya, di home, ya, Pak, ya. Ya. Pindah ke mana, Pak? Coba kembali tadi, Pak, yang about the journal itu. Ini kan seharusnya di people sini, Pak. People, ya. Di people, ya. Ini kalau bisa, polisi ini aturan-aturan tentang apa. Saya lihat jurnalnya, Pak. Pokoknya itu mengenai aturan, aturan-aturan yang ada di jurnal. Misalnya, publikasi etis, open access-nya bagaimana, copyright dan lisensinya bagaimana, kemudian bagi asmi, apa, kemudian crossmark, terus author fee-nya, itu bagaimana. Itu dijelaskan di aturan situ. Nanti tadi di bagian ini ada. Kalau di people itu bisa ditambahkan blog itu juga, Pak? Tidak, Pak? Kenapa? Yang di people itu. Coba ya, saya coba ke sana, Pak. Kalau polisi ini kan berkaitan dengan aturan-aturan itu. Yang di detail mungkin ya, tapi ya. Ya, coba, Pak. Detail. Jadi, people seperti ini masukkan di detail ini, Pak. Ya, seharusnya dia masuk. Prinsip. Ya, prinsipal kontak, terus technical support. Ya, email. Identification publisher. Blizzer, sponsoring. Tidak ada ya. Search engine. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada ya. Ini harus kotak-kotak. Kotak S2. Bisa membantu, Pak. Jadi, yang bisa ditambahkan tadi hanya yang di polisi tadi, ya? Ya, itu artinya bisa tambahkan aturan-aturan, Pak, ya. Sesuai dengan jurnal ini maunya apa, gitu, aturan? Ya. Ya, memang harus memberikan waktu lebih untuk satu-satu dicoba ini, Pak. Saya tunggu dulu, Pak. Dan Pak Freddy. Siap, Pak. Ya, ini selama seminggu sambil menunggu ketemu Pak Freddy dan Pak John lagi minggu depan. Disiapin, Pak. Hingga selesai, ya, Pak. Jadi, nanti tinggal finishing, gitu, ya, Pak, ya? Ya, begitu, Pak. Mungkin sarannya saya, Pak, untuk jurnalnya Bapak ini, mungkin Bapak cek, misalnya di Sinta, jurnal yang Bapak ingin, misalnya targetnya Sinta 3. Kemudian Bapak klik Sinta 3 itu, kemudian ketik jurnal yang mirip-mirip dengan skopnya Bapak ini. Misalnya kalau kami peternakan, tulis peternakan, nantinya akan muncul jurnal-jurnal peternakan itu. Bapak klik, kemudian Bapak lihat ada punya modelnya bagaimana. Nah, itu Bapak copy, kemudian kita modifikasi dia. Modifikasi sesuai dengan kita punya keinginan, baru kita ini, terapkan di kita punya jurnal. Begitu sih, Pak. Kemarin waktu kami buat jurnal kami juga begitu. Biar cepat, gitu. Nanti bisa kita coba, Pak. Saya dengan Tim coba. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi Bapak-Ibu? Silahkan. Saya, Pak Edi, boleh ya Pak? Silahkan, Pak Titus. Tadi belum di, saya ketika membahas ISSN, kan di jurnal itu juga ada DOI ya, Pak ya. Nah, itu apakah prosesnya berbarengan gitu, ISN, atau nanti ketika kita udah masukkan, kan kalau nggak salah, kalau di OJS3 itu juga DOI-nya harusnya bisa langsung disetting masuk gitu ya, Pak ya. Nah, itu prosesnya gimana, Pak? Ya, kebetulan kami menggunakan RJI untuk membantu mengurus itu. Jadi kami punya DOI itu lewat RJI. Jadi, setiap artikel itu di, kalau kita mau ke arah akreditasi, setiap artikel itu harus mempunyai DOI, Pak. Jadi ya, mau tidak mau, ketika dia publish, DOI-nya seharusnya sudah aktif gitu. Ya, mungkin begitu, Pak. Berarti pakai RJI ya, Pak ya? Ya, kalau kami pakai RJI, bisa saja bisa langsung ke cross-rap, Pak. Oke. Ya, tapi itu ya, Pak ya, itu ya. Tapi si, install plugin juga ya, Pak? Kalau di OJS-nya kami sih sudah ada sih, sudah punya ini. Sudah ter, apa? Plugin-nya sudah bawaan dari OJS, jadi kita tinggal aktifkan saja. LPPM sudah ini, Pak, sudah perlangganan DOI, Pak. Oh, ya. Bisa di-share dari sana. Ya. Kalau bisa ya, satu, untuk satu institusi, satu DOI, Pak. Ya, kan? Ya. Itu lebih bagus, Pak. Lebih murah juga. Gitu. Baik, ada lagi, Bapak-Ibu? Yang mau inisiasi jurnal, Pak Toto. Yang mengikuti aja, Pak Edi. Dengarkan dulu. Bu Irma ya. Mau inisiasi jurnal dari urban code, kan? Emang bagusnya apa yang tampilannya? Pak, silahkan, Ibu. Ya, jadi kalau di kami, di Prodiakutansi, mungkin kita sambil menyimak lebih dahulu, sangat menarik. Yang pasti di SDM mungkin, ya, Pak Edi. Sebelum bisa lancin jurnal, tentu saja kan SDM, Pak. Pak Edi harus dipersiapkan dengan matang. Begitu, ya, Pak. Jadi, ya, untuk kita bisa membuat sebuah jurnal yang bisa sustain, gitu. Dan kita sambil dengan rangka itu, Pak Edi, terima kasih banyak, Pak, kesempatan bisa hadir di pelatihan ini. Ya, Bu Irma. SDM dan komitmen, Bu. Ada lagi, Bapak-Ibu? Kalau pengalaman kami memang sebelumnya itu, nantinya kita sudah pikirkan nanti reviewernya siapa-siapa, supaya kita sudah list, sehingga pada saat kita input datanya, kita tidak mengalami kesulitan. Kemudian untuk editorial board-nya siapa, editor-in-chief-nya siapa, kemudian editorial assistant, semua siapa sudah kita siapkan, sehingga, karena ketika kita masuk ke sistem terus kita masih menunggu, ini yang bikin agak lama, gitu. Tapi kalau kita sudah siapkan, seperti tadi kan sudah kelihatan, about jurnal apa, focus, scope, segala macam, makanya kami juga bukan murni dari kami, kami nyontek-nyontek dari jurnal-jurnal peternakan lain, terus kami cuma buat kompilasi ini yang enak, yang mana, gitu. Artinya yang khas kita, gitu, seperti apa. Jadi tidak usah khawatir, bisa juga lihat di jurnal lain, kemudian nanti sama-sama duduk memikirkan untuk ciri khas dari jurnal di UPJ itu seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya itu, memang kita harus banyak lihat contoh-contoh dari beberapa jurnal yang memang sudah cukup bagus, lah, gitu. Mungkin itu sekedar pengalaman dari kami, Pak Edy. Siap, Pak, Fendi. Bapak-Ibu, ada lagi, Bapak-Ibu? Saya, Pak. Iya, Bu. Tadi, Pak, Fendi, pengalaman dari Bapak, jadi sebelum kita masuk ke sistem, memang perlu disiapkan betul-betul ya, Pak, ya. Tadi draftnya ya, siapa editornya, siapa reviewer, supaya tidak berulang kali memasukkan atau jadi salah gitu ya, Pak, ya. Sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama. Benar, benar. Iya, lalu itu kira-kira berapa lama ya, proses pengalaman dari Bapak Malala Jurnal, dari mulai draft itu sampai dengan jadi dan siap launching pertama itu, kira-kira berapa lama, Pak? Terima kasih. Pak John, pengalaman kita berapa lama ya, Pak John? Waktu itu ada sekitar semingguan ya, karena sistem todong-todong, Pak, jadi kami punya editor board, ya siap, ya sudah kita masukkan gitu. Jadi kita minta data-data yang dibutuhkan di OJS, nama, sudah punya agreskopus, dan segala macam, ya sudah kita masukkan ke OJS, kemudian kita minta pimpinan untuk buatkan SK. Memang rata-rata teman-teman bekas sekolah dulu dari kawan-kawan yang di sini, jadi penodongannya tidak terlalu kasar gitu. Tapi pasti gitu ya, karena kalau penodongan kasar kan kita bisa diteriakin, wah bahaya gitu kan. Tapi karena bekas-bekas teman, ya artinya kita mendekati mereka ini ya, terus minta mereka siapkan CV singkat, Nah kemudian kita mendekati Pak Dekan untuk buat surat, sehingga ya itu memberikan kepercayaan juga kepada mereka, wah ini kita serius gitu kan. Jadi ya mau tidak mau, kita di dalam biar hancur-hancuran, yang penting di luar kelihatan, wah mantap sekali ini jurnal waranggara tidak lawat. Lebak pulur, gak apa-apa ya Pak di dalam ya. Terima kasih Pak. Lumayan cepat juga ya Pak, ya satu minggu ya. Ya, mungkin ada juga teman-teman yang menghubungi pembimbingnya untuk jadi reviewer kami. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya aturan-aturan itu, Pak, yang harus ditampilkan di OJS. Itu yang perlu diperhatikan. Misalnya kalau kita di... Kami punya dulu ya. Nah, aturan-aturan ini, Pak, Ibu, publikasi etis. Harus jelas. Pak Junjo mulai dari home. Ini mulai, saya sengaja tampilkan aturan-aturan tersendiri di sini supaya memudahkan misalnya apa, asesor ketika memiksa. Nah, aturan-aturan ini yang sangat perlu diperhatikan ini. Ketika ada tulisan yang sudah terbit di tempat lain, kemudian sudah kami juga terbitkan bagaimana kita punya solusi. Ini harus ditulis di aturan-aturan itu. Kemudian yang tadi, editor team. Ini, saya tampilkan kayak begini, Pak, untuk reviewer. Ini hanya apa, saya pakai kode saja, nanti akan muncul kayak begini. Nah, kalau editor team, kami kayak begini. Biasanya yang dilihat ini, editor board-nya. Ini reviewer ini? Reviewer. Nah, bukan, Pak. Ini editor board. Kalau reviewer... Tadi yang Pak sudah tunjukkan itu yang reviewer tadi. Ya, kalau reviewer saya buat begini saja. Karena reviewer itu banyak sekali, Pak. Ada yang dari Lambung, Jogja. Ini yang sudah pernah mereview, yang berani saya tampilkan di sini, Pak. Kalau belum, ya saya tidak berani. Karena biasanya akan dikontak. Sudah betul-betul sebagai reviewer di jurnal kami atau tidak. Begitu. Apalagi kalau sudah mau ke arah apa, terindeks 2C, berarti aturan-aturan dan blok-blok yang ada di webnya kita tuh harus hidup. Jangan sampai diklik, wah, masih kosong. Atau tidak bisa diakses. Nah, itu bisa diulis, apa, ditolak. Kayak gitu. Begitu, Pak. Ada lagi, Bapak-Ibu? Kita sampai jam berapa, Bupitri, ya? Jam 3, ya. Sebenarnya 15.30. 15.30, Pak. 15.30. Ya, masih. Masih ada 30 menit, Bapak-Ibu? 25 lah, 25 menit. Silahkan, Bapak-Ibu. Digali aja, Pak Fredi dan Pak John. Pak, untuk pengurusan ISSN, ESSN, seperti itu. Ini, Pak, kalau misalkan kita mempublishkan dulu ODSnya sudah jadi, semua sudah jadi, tapi ISSN-nya belum beres nih. Tidak masalah, Pak, ya. Kita informasikan dulu ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita untuk submit begitu. Tidak apa-apa sih, Pak. Tidak apa-apa, ya? Tapi, kalau sudah ada satu publish, ya, saran kami secepatnya untuk urus itu. ISSN. Ini tidak harus semuanya ada dulu, baru kita, apa, umumkan ODSnya bisa menerima. Mohon tanya, Pak, kalau jurnalnya enggak beri ISSN, itu memang ada pengaruh ke BKD juga, ya? Penilaiannya lebih, tidak diakui, itu bagaimana, ya? Soalnya, saya harus kesetakannya, jurnal harus beri ISSN, gitu. Buat kecerahan. Sebenarnya, kalau tidak, sebenarnya kan kita melihat jurnal ini, terakreditasi dan tidak terakreditasi, kan, Pak. Kalau terakreditasi, itu kan cinta satu sampai cinta enam. Nah, untuk mengurus akreditasi itu, pasti akan minta ISSN-nya. Kayak begitu. Tapi, untuk aturan kalau jurnal yang tidak beri ISSN ini, ya, ini yang masih saya belum mengerti sih, tapi mungkin pendapat saya sih mungkin akan terkategoris sebagai jurnal tidak terakreditasi, gitu. Jadi, untuk di awal, kalau kita mencari jurnal, dia belum beri ISSN, itu agak berat, ya? Sepertinya, ya, harus rela, gitu, ya. Rekan kita mau dimasukkan ke jurnal tidak beri ISSN, gitu. Begitu, gitu. Kalau misalnya begini, Pak. Misalnya, jadi ada lima ini artikel, ya, atau enam, publish, ya. Publish OJS. Berarti pada waktu itu belum ada ISSN, kan? Setelah publish, kita segera mengajukan ISSN. Mungkin sekitar, ya, dalam sebulan paling, misalnya, ya. Itu keluar. Nah, kemudian ISSN langsung kita upload ke OJS. Otomatis OJS-nya sudah ISSN, kan? Nah, memang masalahnya adalah di head-nya, head-head dari artikel. Di head artikel berarti yang terbitan pertama kan nggak ada, ya? Nggak ada apa? Nggak ada ISSN-nya. Karena sudah apa? Dia terbit sebelum ISSN keluar. Tapi secara OJS-nya atau di web-nya itu, mungkin orang nggak aware itu bahwa yang pertama itu nggak ada ISSN-nya. Kalau gitu gimana? Kalau kita punya kemarin, Pak John, semua sudah ISSN. Belum, kan? Ada yang pertama, belum juga, kan? Ya, belum. Kita belum. Yang pertama, kita terbitkan dulu satu, kemudian kita ajukan ISSN. Tapi kemudian kita masukkan di web juga, kan? Kalau untuk urus ISSN sih tidak terlalu susah sih, tidak terlalu lama juga. Paling lah, ya sekitar semingguan ya. Seminggu waktu itu kami urus dapat ISSN. Kalau nggak salah, saya pernah ikut pelatihan di LIPI itu tidak berlaku mundur. Jadi kalau sudah terbit sekarang, nanti besok ISSN-nya keluar, tidak berlaku. Yang paling gampang mengakal itu adalah bikin PISN dulu. Karena PISN itu bisa muncul sebelum terbit. Jadi yang pertama itu PISN-nya ada, baru PISN masukkan sebagai terbitan pertama di ISSN. Jadi minimal terbitan pertama itu punya PISSN. Mengakali saja, nih ya. Iya, betul. Tadi bukan mundur maksudnya, Pak. Maksud saya itu tampil di web gitu. Mungkin orang nggak aware gitu. Makanya tadi masalahnya adalah di PDF-nya. Di PDF-nya kan memang nggak ada ISSN-nya yang ditaruh. Karena dia terbit sebelum ISSN keluar gitu. Tapi kan kalau diakses ke home journal kan yang muncul kan ISSN. Iya, gitu maksudnya. Ini semua sudah ada ISSN-nya. Siapa juga yang peduli kan? Cuma kalau pas di review ya mungkin kelihatan gitu. Tapi misalnya kalau mau diajukan untuk akreditasi, biasanya 4 terbitan, Pak. Kalau misalnya dia, atau 2 tahun berturut-turut itu. Jadi 4 artikel yang di belakang itu diakui terakreditasi. Itu kalau akreditasi. Tapi kalau ISSN ya tidak berlaku mundur. Gitu sih, Pak. Oh iya, betul. Ada lagi Bapak-Ibu? Ingatkan kembali, Bapak-Ibu. Jangan lupa absensi ya, Pak ya. Di kolom chat. Kami juga, Pak Ibu, di sini? Atau ada absensi khusus untuk? Iya, Pak. Di kolom chat ada presensi. Boleh diisi juga di sini, Pak. Termasuk kita juga ya di sini ya. Iya. Oke. Pak John, nanti tolong diisi daftar hadir, Pak John. Ya, siap. Baik, Bapak-Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita sudah sampai di sini. Mungkin kami perlu informasi dari Pak Pedi. Yang akan datang kira-kira topiknya apa. Misalnya apa yang harus kita siapkan. Sehingga pertemuan yang akan datang. Apa yang harus kita siapkan itu kita ada, Pak. Misalnya daftar reviewer kah atau apa. Jadi yang akan datang itu pelatihannya terkait apa dan kira-kira apa yang mau kita siapkan. Mungkin itu akan membantu proses ini, Pak Pedi. Mungkin kalau daftar reviewer ataupun board editor dan lain-lain, saya kira itu bisa disiapkan. Tapi mungkin yang kita bisa simulasi nanti, kira-kira kalau untuk akreditasi, berapa berani kita ajukan, kesinta berapa gitu. Mungkin itu yang nanti Ibu Bapak siapkan, ada list pertanyaan yang ada di daftar akreditasi itu, supaya kita sama-sama lihat. Kalau kondisi jurnal kita seperti ini, berapa sih bagusnya gitu. Karena itu biasanya juga yang kami lakukan intern kami di sini, biasanya kami melihat daftar pertanyaan itu, kemudian kami mulai memberikan, oh kalau kondisi sekarang Jifet sudah di sini. Kalau yang ini, oh ini masih belum. Sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira, kalau pun kita submit, berapa kira-kira yang bisa kita dapat, sinta berapa gitu terindeks kita gitu. Jadi maksudnya kita bisa simulasi bersama-sama nanti. Misalnya bisa juga Widya Kala, bisa saja jurnal apa yang sudah jalan, mari nanti sama-sama kita lihat, kemudian tunjukkan tampilannya, biar kita sama-sama saling mengoreksi, oh kalau ini mungkin seperti, ah kalau menurut saya enggak, mungkin ini enggak apa-apa, kita diskusikan nanti. Seperti itu, kira-kira bisa Pak Edi supaya langsung kelihatan hasilnya gitu nanti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman pengelola bisa download juga ya Pak Panduan di Arjuna, ada biasanya di sana bisa download, untuk apa yang Pak Fredi sampaikan tadi, supaya kita ada gambaran gitu, maksudnya pada waktu penemuan yang datang itu kita ada gambaran, kira-kira apa ya yang mau dibahas, kita sudah ada gambaran enggak benar-benar dari nol gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fredi dan juga Pak John untuk bimbingannya pada sore hari ini, dan kita masih ada tiga kali lagi ke depan ya. Saya berharap, kami berharap bahwa paling tidak tiga jurnal akan launching ya setelah acara ini, khususnya dari Sistem Informasi dan Informatika, kemudian dari DKVDP dan dari PEMMAS ya, pengertian masyarakat. Kita sangat berharap bahwa setelah acara ini berakhir, tiga jurnal ini bisa dapat mulai gitu. Dan harapan yang kedua, Widya kalah naik kelas. Dari Sinta 3 ke Sinta 4. Dan kemudian dari dua umur yang lainnya, Sinta 2. Saksudnya 3 ke 2. Turun kelas itu. Benar, tapi naik lah ya. Kalau naik kelas, betul. 4 ke 5 kalau naik kelas. BPKM aja mau turun, Pak. Naik kelas benar. Jangan-jangan ini buah tadi. Enggak, enggak. Jadi harapannya naik ke Sinta 2 ya. Yang dua urban yang lainnya mulai bisa menginisiasi jurnalnya. Pak Aris sudah senyap senyum, ini sudah ada nih. Psikologi dan komunikasi ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Freddy, Pak John, dan Bapak Ibu semua untuk kehadirannya pada sore hari ini. Waktu dan selanjutnya saya serahkan ke MC, Bu Pitri, silakan. Terima kasih Pak Edi. Ya, dengan akhirnya acara hari ini, mungkin sebelum ditutup, kita bisa foto bersama dulu ya Pak Freddy dan Pak. Ya, bisa. Bapak-Ibu semua, Bapak Ibu, buat dokumentasi. Ya. Yang belum mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kamera. Mas Alit, boleh dibantu Mas Alit? Ya, Bu. Di sini ada dua layar ya Bapak Ibu. Layar pertama. Satu, dua, tiga. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih Pak John. Untuk kegiatan pertemuan ketiga, itu adalah hari Jumat, tanggal 17 Juni, jam 8 pagi ya Pak. Jadi, jangan sampai lupa, hari ini siang, nanti tanggal 17 Juni, hari Jumat itu jam 8 pagi. Nanti akan kami share kembali untuk mengingatkan kegiatan. 17 September, jam 8 pagi. Demikian, ya terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sehat.